baik teman-teman, untuk tema yang ketiga kita akan melanjutkan tentang kanker tetapi kita akan membahas tentang leukemia atau biasa kita kenal dengan kanker darah sebelumnya kita sudah berbicara tentang materi genetik hubungannya dengan sel normal dan sel kanker kemudian kita juga sudah berbicara tentang sel cervix sekarang kita akan berbicara tentang leukemia bahasa leukemia itu berawal dari bahasa leok dari bahasa Yunani yang artinya adalah leokos itu putih dan hema itu adalah darah jadi semua akhiran yang berakhir dengan mia-mia hema, 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 hema gitu ya misalnya anemia, misalnya trombositopenia misalnya itu adalah semua ada hubungannya dengan darah nah, leukemia adalah merupakan suatu tipe kanker darah ya, atau bermasalah di sum-sum tulangnya ya, akibat dari peningkatan sel darah putih yang tidak normal normal, ya, jadi kanker darah, makanya disebut kanker darah itu karena yang tidak normal itu bagian darah yang mana karena kalau kita lihat kan komponen-komponen darah ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada plasma ada platelet atau trombosit jadi, kalau leukemia itu dia lebih ke arah adalah peningkatan sel darah putih yang tidak normal nah, kalau kita lihat pada gambar di atas kanan itu antara darah normal dengan leukemia jadi, leukemia itu perproliferasi atau perkembangan dari sel-sel darah putihnya itu dia banyak sekali berkembang tanpa ada kontrol ya, gitu jadi, proliferasi abnormal sel yang ada di sum-sum tulang karena kita ketahui bersama karena sel darah itu dibentuk di sum-sum tulang ya, jadi perbedaannya kalau teman-teman lihat pada gambar leukemia yang bawah gambar yang bawah itu antara sum-sum tulang normal dengan proliferasi sel darah secara abnormal yang ada di sum-sum tulang dia banyak sekali ya, proliferasinya nah, kemudian proses pembentukan leukosit atau sel darah putih itu disebut dengan leukopeisis ya, jadi dari stem cell hematopoietic akan berubah menjadi stem cell meloid nah, kemudian akan berubah menjadi stem cell limpoid nah, perubahan perkembangan ini ini nanti yang akan mengakibatkan terjadinya jenis-jenis sel kanker, jadi misalnya oh, perubahannya kankernya berada di meloid ya, nanti dia akan berubah menjadi misalnya jenis yang klasifikasi AML teman-teman lihat di bagian kanan ya, ada klasifikasi ada ALL akut limpotik leukemi AML akut meloid leukemi CLL kronik limpotik leukemi dan CLL adalah kronik meloid leukemi jadi, kalau teman-teman lihat dari yang kiri bagian kiri itu kan ada stem cell hematopoietic yang bagian paling atas atau disebut hemositoblast kemudian dia akan berkembang menjadi meloid maupun limpoid ya, nah, itulah nanti perkembangan itulah nanti yang akan mengakibatkan terjadinya kanker untuk jenis klasifikasi yang apa nah, misalnya ini adalah beberapa gambaran patofisiologi dari sel kanker ya, gitu jadi, akan dari asal sel ya, asal sel dia, sel yang menginisiasi terjadinya tumor atau karsinogenesis ya, dia akan perubahan atau perkembangan pembelahan sel ini menjadi tidak teratul atau desregulasi akibat dari faktor-faktor lingkungan nah, faktor-faktor lingkungan atau faktor-faktor genetik itulah nanti yang akan memicu terjadinya sel kanker nah, kemudian ini dari tumor initiating cell akan berubah menjadi tumor promoting cell ya, karsi kalau tumor initiating cell itu dia disebut karsinogenesis ya, akan memicu terjadinya cancer tapi kalau tumor promising cell itu dia tumorigenesis ya, dia akan terjadi suatu progesi perkembangan yang sangat cepat terjadi migrasi ya nah, terus kemudian akan memestastase atau penyebaran ke daerah organ yang lain ya jadi, contohnya adalah di hati misalnya ya atau di sirkulasi misalnya di paru di mana-mana ya nah, ini tadi yang sudah Bunova sampaikan ada dua sebenarnya secara tipe besar itu meloidnya atau limpoidnya kalau limpoidnya berarti ada dua akut dan kronik akut limpoid berarti ALL kronik limpoid berarti CLL kalau yang terkena meloidnya berarti akut mulai milogenesisnya atau yang kronik atau CML ya gampang ya menghafalkannya nah, ini contoh dari klasifikasi dua kalau misalnya kelainannya itu ada di miloidnya teman-teman bisa lihat disitu ada hematocytoblast nah, kemudian dia akan berubah menjadi common meloid progenitor dan common limpoid progenitor nah, common limpoid progenitor itu akan berubah menjadi ada eritrosit selmas nah, akan berubah menjadi miloblast nah, miloblast ini nanti yang akan berubah menjadi basofil, netrofil, esinofil, monosid nah, terjadinya kanker untuk AML atau CML itu itulah di miloidnya di miloblastnya itu ya, gitu ini akan terjadi AML atau CML kalau misalnya dia limpoid leukemi yang terkena adalah bukan di miloidnya teman-teman bisa lihat yang paling kanan ada tulisannya cancer here yang diberikan lingkaran merah nah, itu yang terkena disitunya ya jadi, sudah akan berbeda ya limpoid dan miloidnya kalau misalnya miloidnya yang kena berarti nanti akan bermasalah di sel darah putihnya basofil, netrofil esinofil, monosidnya tapi kalau yang terkena di limpoidnya dia yang akan terkena adalah akan mengalami gangguan di sel natular killer-nya sel B sel T dan sel plasmanya dia akan bermasalah disitu karena limpoidnya yang terkena karena limpoid itu kan nanti dia akan berubah menjadi natural killer kemudian limpoid B limpoid T sampai dengan dia terjadi sel plasma nah ini adalah adanya adiksi oncogen pada cancer manusia jadi sel kanker kita semuanya disini kita kan sudah Bu Nova sampaikan tadi sudah ada sel kanker pada diri manusia tetapi sel kanker itu akan terpicu atau tidak tergantung dari pola hidupnya nah gambar yang bawah itu terjadinya kegagalan apoptosis apoptosis tadi apa disampaikan apoptosis adalah kematian sel akibat bunuh diri nah kegagalan apoptosis ini akan mengakibatkan sel berkembang biak secara tidak terkontrol karena tidak ada yang mau bunuh diri nah untuk klasifikasi morfologi AML atau akut meloid leukemi itu ada beberapa tahap nya ya karena apa ingat meloid itu yang terkena adalah basofil esinofil limfosit ya monosid dan lain sebagainya tapi kalau yang ALL itu dia lebih kearah sel natural killer sel B sel T sehingga nanti akan sedikit berbeda manifestasi klinis tetapi intinya pada dasarnya adalah sama nah penyebabnya apa jadi sama dengan penyebab yang lainnya yaitu bahwa cancer itu bersifat herediter atau pembawa dibawa bersifat gen dari keturunan kalau kita bahasa orang awam bilang terus kemudian disebabkan virus human t-cell leukemia limpoma virus 1 atau HTLV1 kalau yang tadi saya aservi kan HPV human papilloma virus tapi kalau yang leukemia itu disebabkan karena HTLV1 human t-cell leukemia limpoma virus itu adalah penyebabnya dipicu oleh adanya herediter tadi kemudian faktor-faktor lingkungan misalnya seperti adanya radiasi radikal bebas kemudian seset kimia pemicu cancer atau obat-obatan seset kimia atau bahkan yang terjadi imunodifisiensi disease atau penyakit imunodifisiensi seperti AIDS itu kemudian itu akan beresiko untuk terjadi leukemia terus kemudian untuk tanda dan gejalanya ada beberapa hal jadi intinya untuk tanda gejalanya yang pertama adalah ada kehilangan berat badan yang sangat drastis itu secara sistemiknya kemudian ada demam karena berbeda dengan yang seaservik karena yang diserang kalau yang ini kan sel darah putihnya jadi sel darah putih itu dia yang bertugas untuk melawan mikroorganisme jadi kalau dia yang terserang malah justru dia akan menimbulkan fever atau panas terus kemudian sering beresiko terjadi infeksi terjadinya infeksi itu frekuens sering banget misalnya sering batuk pilek dan lain sebagainya atau infeksi-infeksi yang lain terus kemudian ada juga yang sesak nafas kemudian lelah rasanya sering kelelahan terus kemudian juga ada nyeri nyeri sendi misalnya kemudian kehilangan nafsu makan kemudian ada pembekakan di kelenjar limfe kemudian spleennya atau limpainya atau hatinya juga bisa terjadi pembesaran terus kemudian sering keluar keringat di malam hari kemudian mudah sekali terjadi perdarahan misalnya pada perdaraan guzi misalnya atau spot-spot atau bintik-bintik merah misalnya di kulit jadi itu adalah beberapa tanda dan gejala seseorang terjadi leukemi ya nah metode untuk mendiagnosisnya itu sebetulnya banyak ya bisa complete blood count ya atau apa dengan melihat bagaimana sel darahnya misalnya sel darah putihnya seperti apa ya ada peningkatan atau tidak ya itu pada akut dia akan terjadi peningkatan yang sangat-sangat drastis sekali ya untuk sel darah putihnya atau gronulositnya terus kemudian bisa juga dilakukan biopsi pada sum-sum tulang ya kemudian bisa dilakukan dengan screening genetik misalnya dengan assessment wawancara apakah ada keturunan yang terjadi leukemi ya jadi itu adalah contoh-contoh dari beberapa metode untuk mendiagnosis terjadinya leukemi nah di bawah ini adalah contoh patogenesis terjadinya mutasi pada gen gen AB AB ya ABL ya atau abelson murin leukemi atau gen pada BCR atau breakpoint cluster region ya jadi ini dilokasikan pada kromosom ke-22 kalau yang AML itu dilokasikan pada kromosom ke-9 jadi mutasi pada kromosom 9 itu akan bisa terjadi AB gen ABL ABL gen ya terus kemudian kalau yang BCR gen itu dia akan terjadi pada kromosom ke-22 terjadinya mutasi pada ini itu akan bisa terjadi beresiko terjadi leukemi ya nah sebenarnya patogenesis pada leukemi itu intinya adalah ada beberapa tahapan yang pertama adalah jelas sel hematopoietiknya itu mengalami mutasi ini merupakan sel apa tahapan secara awal ya terus kemudian akan berubah menjadi proliferasi monoklonal ini akan berubah menjadi leukemi itu kalau ada pemicunya ya ada pemicunya sehingga ini akan berubah menjadi leukemi primer nah berikutnya adalah proliferasi poliklonal nah ini sudah berubah menjadi sel ganas jadi saya ulangi patogenesis leukemi itu yang pertama adalah terjadinya mutasi pada sel hematopoietik normal dulu yang merupakan tahapan awal kemudian yang kedua akan terjadi proliferasi monoklonal nah ini adalah akan berkembang menjadi leukemi primer belum terjadi maligna atau ganas nah kalau sudah terjadi proliferasi poliklonal itu baru yang sudah terjadi tahapan progresif tumor ya atau disini adalah karakter dari maligna kemudian tahapan dari infiltrasi leukemi ini metastasenya itu dari jaringan limpoid ya kebon merok kemudian dia akan ke liver ya bisa ke liver ke timus kemudian dia akan ke tulang simsin saraf dan ginjal ya itu jadi itu adalah tahapan-tahapan dari infiltrasi leukemi pertama dia akan menginvasi jaringan-jaringan sekitar dulu baru dia akan menginvasi jaringan yang lebih jauh nah patofisiologi dari leukemi itu adalah dari misalnya ini AML misalnya bunova berikan contoh yang meloid meloid stem cell jadi sebetulnya radiasi dan kemoterapi itu sebetulnya dia kekurangannya banyak karena apa radiasi kemoterapi itu yang dibunuh itu bukan hanya sel kankernya tetapi yang dibunuh juga sel yang sehat yang berada di jaringan sel kanker tadi sehingga sebetulnya kenapa kemoterapi dan radiasi itu menimbulkan banyak efek samping karena kasihan juga daerah-daerah sel-sel sehat yang di sekitarnya itu terkena apa radiasi atau kemoterapi jadi akan ikut rusak terus kemudian misalnya ada virus-virus tertentu nah itu akan mengakibatkan kerusakan kromosom ingat bahwa kanker itu ada hubungannya dengan genetik sehingga adanya radiasi-radiasi tadi jadzat kimia tadi pemicu-pemicu tadi itu akan mengakibatkan kerusakan kromosom tergantung dari kerusakan kromosom pada kromosom berapa ya itu nah terus kemudian kalau sudah ada kerusakan kromosom itu akan apa proto-onkogen yang ada di dalam sel itu akan menghambat ya kan proto-onkogen itu kita ketahui dia yang memicu terjadinya pembelahan sel nah pembelahan sel itu akan dihambat sehingga akan dilakukan peningkatan regulator gen ya nah karena gen itu regulatornya ditingkatkan sehingga peningkatan akan terjadi penghambatan pada apoptosis kemudian peningkatan proliferasi dan penghambatan dari supresor gen jadi intinya pro penghambatan pada proto-onkogen itu yang tidak apa maksudnya tidak berhasil itu akan mengakibatkan peningkatan proliferasi dan penghambatan apoptosis teman-teman masih ingat bahwa apoptosis adalah kematian sel secara bunuh diri sehingga kalau dihambat berarti dia akan apa terjadi mohon maaf kalau dia dihambat apoptosisnya berarti dia harusnya meningkat atau akan terjadi banyak apoptosis atau tidak tentu saja kalau dihambat apoptosisnya tidak terjadi sehingga dia selnya akan memunuh selnya akan tumbuh secara luasa proliferasi akan meningkat gen supresornya akan dihambat sehingga karena gen supresornya itu dihambat sehingga sel itu berkembang semaunya sendiri nah ini adalah beberapa contoh dari tanda dan gejala dari orang yang terkena leukemi ada gusi-gusi berdarah misalnya terus kemudian ada suatu muncul hal-hal aneh infeksi di kulit misalnya nah kemudian untuk dilakukan diagnosis ini bisa dilakukan pemeriksaan pada bone marrow dilakukan biopsi misalnya sehingga akan ditemukan hasil seperti pada gambar misalnya ini adalah penemuan pada hasil laboratorium sel darah nah beberapa pengobatan dan komplikasinya misalnya untuk pengobatan anemia dan perdarahan kalau misalnya anemia dan perdarahan itu bisa dilakukan dengan pemberian transfusi darah atau pemberian trombosit ya kalau juga dia terjadi trombositopenia trombositopenia itu adalah kekurangan trombosit normalnya kan 350.000 sampai 400.000 350.000 sampai 400.000 nah trombositopenia itu dia di bawah 20.000 saja sehingga perlu diberikan transfusi trombosit nah kemudian yang paling bagus sih dilakukan transportasi bonmero atau sum-sum tulang tetapi transportasi bonmero ini sungguh sangat mahal jadi biasanya leukemia itu kalau tidak dilakukan transportasi bonmero atau sum-sum tulang selalu akan menjalani pengobatan-pengobatan seperti radiasi misalnya kemoterapi kemudian apalagi misalnya imunoterapi dan lain sebagainya itu nah untuk masalah diagnosis keperawatannya pada akut maupun kronik leukemi bisa ineffective protection atau resiko tinggi terjadi infeksi resiko tinggi perdarahan intoleransi aktivitas kemudian ada kerusakan body image misalnya terjadi fungsi seksual kemudian regimen terapotik tidak efektif atau kerusakan integritas kulit itu akibat dari zat-zat racun efek dari kemoterapi karena kemoterapi itu kan obat-obatnya dia tidak hanya membunuh sel kanker juga sel-sel sehat akan ikut nah ini kesimpulannya bahwa bisa juga leukemi itu bisa terjadi pada dewasa maupun pada anak-anak dengan gejala yang sama dengan pengobatan bisa sitostastika atau kemoterapi radioterapi imunoterapi kemudian transportasi susum tulang dan transfusi darah nah itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan teman-teman semoga bisa dipahami jadi intinya adalah yang sudah kita bahas hubungannya antara kanker dan genetik itu sangat erat kaitannya karena kanker itu yang terkena adalah salah satu kromosom tertentu kemudian kalau cacervic itu penyebabnya adalah virus HPV human papillovirus kemudian kalau apa leukemi itu adalah T-cell T-limfosit T-limfosit dia yang terkena kemudian terapinya adalah yang paling bagus sebetulnya apa imun dari segi imunnya itu sebetulnya ditingkatkan tapi kalau kemoterapi radiasi itu dia hanya sebagai terapi adjutfan atau terapi tambahan untuk membunuh sel kankernya bagus tetapi kekurangannya adalah sel-sel yang sehat pun dia akan ikut terbunuh juga tapi kalau imunoterapi misalnya pada terapi growth factor misalnya itu langsung ke sel target sasarannya jadi itu yang bisa Bu Nova sampaikan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kita diskusikan melalui forum saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati